Iqbal Lukmansyah, kok punya uang 200 juta, mending beli Therios Konde atau si Harvey Gen 2? Shannon Rose, menang-mening budget 150 juta, mending Mobilio Yaris Avanza Automatic Second. 150 juta, lu bisa tambah dikit lagi dapet. Cafe Kri Nur, mending budget 60 juta, Aero Facelift atau Picanto Cosmo? Ada kualitas yang terbaik, harga juga ke sahabat, percayalah di dokter mobil pasti beres. Menang-mening episode 8 on budget, nah murah banget, menang-mening kos saya masih galbing, galau dan bingung, oh iya oke, galau dan bingung nih mau beli mobil better mana antara Toyota Corolla Altis tipe 4 Gen 11 2005 sama Honda Jazz RS GK5, asumsi harga sama 170 jutaan. Oke, kita baru bikin yang namanya Ceko untuk ngecekin mobil-mobil kalian, kalau kalian mau beli mobil second dan kita bisa kasih estimasi kalau ada kerusakan kira-kira gantinya berapa duit. Sehingga kalian bisa ancir-ancir dan mengerti lah budgeting untuk kalian sendiri di bulan-bulan ke depan. Nah, kalau gua, lu kalau mau sedan ya lu belinya kalau Royal Altis, kenapa? Ya otomatis bagasi lebih gede dan duduk di tengah juga lebih enak. Kalau lu maunya city car, Honda Jazz udah paling the best lah ya, cuman ya itu, duduk di belakangnya nggak enak, bagasinya hampir ya segitu doang gitu kan. Tetapi kalau lu tanya sama gua spare partnya mahalan mana, sama aja sih, cuman kalau Jazz RS biasanya spare partnya lebih mahal sih ya, lebih mahal Jazz RS ya. Nah, kalau misalkan Corolla Altis itu sebenernya mobil enak sih, maksudnya itu bukan mobil jelek, di dalamnya juga duduknya lega, bagasinya juga enough space ya kan untuk lu masukin maybe 2 koper gede gitu kan. Cuman ya, balik lagi tergantung lu kepengennya sedan atau lu kepengennya city car, karena gua juga merasakan enaknya bawa sedan untuk luar kota dan untuk belok-belok kalau lu dari Jakarta, Bandung. Dan enaknya bawa city car kalau memang bener-bener di tengah kota. City car tuh di tengah kota tuh enak banget, maksudnya lu tinggal, lu bener-bener nggak pusing kayak bawa bom car, mau parkir-tinggal parkir, mau nyelip-tinggal nyelip gitu kan. Kalau gua bawa sedan itu agak-agak mikir gitu loh. Christian, nah budget 250 juta, mending ambil yang mana antara Kia Sonet, Ryzee, GR, X4, S-Cross, atau ada rekomendasi lain? 250 juta, gua beli BMW bos, seri 3, banyak bos. Kalau gua ya, gua. Kenapa? Kalau dari 3 ini, Kia Sonet, Ryzee, SX4, gua pilih Kia Sonet. Kalau nggak percaya, lu duduk dulu di dalamnya, lu akan tau kenapa gua pilih Kia Sonet. SX4, oke enak, cuman Ryzee, 3 silinder bos. Gua nggak suka 3 silinder, kurang 1. Lu beli sebanyak begitu, silindernya kurang 1, ya mendingan gua beli Kia gitu kan. Tapi balik lagi deh, 250 juta, lu boleh cek bro. BMW-BMW seri 3 itu ganteng-ganteng, cakep-cakep ya kan. Mulus-mulus, kilometernya masih bagus-bagus, 250 juta doang. Ayo. Ngerawatnya? Ngerawatnya? Ya iyalah, lu naik BMW, masa iya lu bawa ke warteg kan gitu kan. Lu yang ini, lu bisa bawa ke warteg itu cuman raisenya doang bos. SX4 nggak bisa lu bawa ke warteg, apalagi Kia Sonet. Lu kira Kia Sonet spare partnya murah. Mendingan gua beli BMW, masih banyak spare partnya. Betul dong? Lu tau nggak spare partnya Kia berapa? Gua dulu tuh pernah punya sportage tuh. Waduh, setelah nggak mampus itu cari spare partnya dulu. Dulu ya, dulu ya. Hari ini maybe lu udah lebih gampang. Tetapi lu harus tau, spare part Kia not cheap. Dan transmisi untuk mobil Korea itu khusus loh. Lu butuh alat untuk ngeluarin itu transmisi 100%. Kalo lu cuman orang yang cuman buka-buka bawa doang, itu maybe keluar hanya 30%. Nah, dia butuh alat satu lagi itu. Itu gua udah belajar lama dari guru gua dulu di Korea. Iqbal Lukmansyah. Kalo punya uang 200 juta, mending beli Therios Konde atau si RV Gen 2? Atau rekomendasi yang lain? Si RV Gen 2? Kenapa lu pilih si RV Gen 2 sih 200 juta? Si RV Gen 2 bukannya tinggal 140 ya? 130 ya? Udah murah banget kan? Therios Konde juga nggak 200 juta loh setau gua. Udah tinggal cepet lebih kan? Lu iya kan bener kan? Therios Konde 110 deh. 110-an kan? Kenapa lu budget 200? Ini budget sama, ini akan lu spare buat menerin apa. Mendingan lu beli BM lah. Lu cari C-Klas ya Mercy ya, C200 tahun 2011 deh, 2012. Itu sekitar 180 jutaan kan hari ini kan? Lu spare 20 juta buat benerin. Mercy bro, mertua lu kagak tanya lu kerja apa ketika lu datang bawa Mercy men. Lu coba lu ke rumah mertua, lu datang bawa Raskonde. Bukan yang ngatain ya, Raskonde sama lu datang bawa Mercy. Lu coba bayangkan ya kan? Kira-kira mertua lu ngomongnya apa? Atau calon mertua lu ngomongnya apa gitu kan? Ketika misalkan bawa Therios, jawabannya A. Ketika lu datang bawa Mercy dinit, oh ya selamat sore gitu kan? Nggak banyak nanya sih biasanya sih bos. Cuman all at all, karena Therios sama si RV kelasnya berbeda. Kalau lu 200 juta ya, gue saranin lu beli mobil yang lebih bagusan dikit daripada dua ini. Karena si RV Gen 2 tahun segitu udah pasti electrical problem sih. Kalau Therios Konde, spare part akan lebih murah. Tapi tetep aja 200 juta untuk Therios Konde hari ini expensive bro. Menurut gua ya. Shannon Rose, menang-mending bajar 150 juta. Mending mobilio Yaris Avanza Automatic Second. 150 juta lu bisa tambah dikit lagi dapet Innova Diesel 2KD. Which is perawatannya akan lebih mudah dan lebih ngirit BBM. Dan ini diesel ya kan? Isi solar 250 ribu, bisa pake buat 2 minggu. Luar biasa sekali iritnya. Kalau misalkan lu mau beli sih dari semua ini sih pertimbangannya sih. Mobilio sama Yaris kaki-kakinya lebih enak. Cuman mobilio gua nggak suka paca spionnya kecil banget. Yaris kecil, dia city car, Avanza standar ya. Maksudnya kaki-kaki juga begitu, interior begitu, engine juga begitu. Tapi gua sangat tidak sarankan lu beli Kaila sih. Lu beli Kaila baru itu ibaratnya sama-sama beli. Lu kuda lumping, bedanya lu cabut dari dus, masih ada plastik atau kuda lumping yang sudah compang-camping dikit gitu kan. Dan jujur ngomong, kalau misalkan lu beli Kaila nih second nih, ketika lu jual, orang akan nanya nih ini bekas taksi online atau tidak gitu loh. Itu hati-hati sekali dan harga jualnya super-super-super hancur. Karena orang tidak suka ketika mobil itu bekas dipakai untuk transportasi online. Karena memang transportasi online itu bener-bener dengan budgetnya dia sendiri, mobilnya rusak juga masih dipakai aja yang penting bisa cari duit. Berbeda dengan mobil ex-taxi ya. Karena Bluebird, ex-taxi Bluebird itu bener-bener ngerawat mobilnya karena bagi dia itu aset. Kalau mobilnya rusak nggak bisa cari duit gitu loh. Berbeda dengan taksi online, biasanya duitnya ngepas dan sehingga dia untuk service juga. Kadang-kadang, gue bukan kadang-kadang ya, setiap kali mobil online yang gue masukin, kaki-kaki geluduk, 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 geluduk. Itu didiemin, ase panas didiemin, ganti oli, cari yang paling murah, udah paling murah dipaksa 7.000-8.000 km gitu kan. Gue sih prihatin gitu loh kalau gue ya. Makanya kalau gue jadi lu, gue nggak bakal sentuh tuh. Kalia Sigra tuh gue, jadi lu akan cari mobil, Yaris atau Avanza, same stuff. Lu tinggal lu feel-nya, lu dapet yang mana aja. Tapi 150 juta gue beli Innova Diesel. Serius, masih banyak Innova Diesel. Iya kan? Solar pula. Iya kan? Maksudnya lu dapet barangnya enak gitu loh, enak dipake. Cafe Kri Nur, mending budget 60 juta Aereo Facelift atau Picanto Cosmo? Aereo, produk gagalnya Suzuki. Jadi dia nggak, dia diskonti line dan tidak terlalu laku sehingga spare part-nya ada. Cuma, a little bit more expensive daripada Suzuki yang lain. Picanto Cosmo, itu juga spare part susah ya. Bukan mobil yang gampang untuk dirawat. Kalau 60 jutaan sih, gue saranin lu beli Avanza yang Gen 1, ya kan? Yang 1.300 cc, itu harganya segitu juga. Spare part jauh lebih ada, perbaikan jauh lebih gampang dan ya udah pasti lebih murah gitu loh. Karena kalau dua ini sih, ih gila. Lu suruh gue milih, gue nggak milih dua-duanya. Beneran deh, 60 juta. 60 juta itu kalau mobil-mobil second itu gue dapet, apa ya? Galen-galen yang biasa dapet kan? Yang bukan yang hiu. Iya kan? Galen-galen yang biasa. Yang lama, yang galen-galen dapet kan masih kan? Iya, 60 juta bro. Mendingan gue beli itu lebih ganteng daripada Picanto, coy. Street. Iya, selera imut-imut oke lah. Tetapi yang nggak gitu juga. Ada kan brian yang 60 juta juga ada? Ada, cuman udah compang-camping. PR-nya banyak biasanya kalau beli harga segitu. Mendingan lu cari Avanza gen 1, udah pasti spare part murah, kaki-kaki murah ya kan? Daripada lu beli yang ini. Ini sih problem banget nanti lu cari spare part-nya. Tau Fikri, Grand Escudo XL7, Grand Livina dari segi spare part-nya durability bagusan mana? Sama-sama harga 70 juta, 60 juta. Grand Escudo akan menjadi lebih mahal. Livina juga lebih mahal, tapi spare part lebih banyak. Kalau XL7 emang ada yang 60 juta ya? Nggak ada XL7. XL7 baru. Iya, maybe ya. Kalau Escudo sama Grand Livina, gue masih pilih Grand Livina karena spare part-nya lebih ada. Kalau Escudo, kadang-kadang itu susah di spare part-sper part tertentu. Lu harus tahu itu. Karena bukan mobil umum ya. Herwander, menang-mending aspek mobil kisaran 250-350 juta. Butuh pertimbangan HR-V, second, Hyundai Creta New, Wheeling Alves New, Kia Seltos second, atau Kia Seltos Sonnet New, Ryze, Ceriomoda. Ceriomoda, bos. Ceriomoda lu kalau udah lihat dalamnya, lu nggak akan lihat yang lain lagi. Mereka kasih garansi 10 tahun, lu pake tuh garansi. Nah, dari sisi spare part-nya ada apa nggak? Gue nggak tau ya. Karena kayak Wuling nih sekarang, semua orang beli Wuling ya kan? Dikasih garansi yang bagus. Iya, betul. Masih garansi betul mau diganti nama Wuling. Problemnya satu, spare part-nya nggak ada. Lu harus tungguin den. Nah, itu problem. Memang problem. Mereka harus solve itu. Eric Strathau, official. Mending taruh Naoxi 2006, LCGC 80 jutaan, atau Tereos 2007? Tereos 2007. Jangan taruh Naoxi udah terlalu tua. LCGC 80 jutaan itu biasanya bekas transportasi online, di mana itu udah terlalu hancur sih menurut gue sih. Sarkawood, Chevrolet Safira, atau Suzuki Aereo? Mobil, budget 50-80 juta, atau rekomendasi mobil buat jalan weekend aja. Jangan sering jajan ke bengkel. Mana ada jangan sering jajan ke bengkel mobil budget begitu? Lu milihnya Chevrolet Safira. Lu tau nggak itu satu kali jajan ntar berapa sama Suzuki Aereo? Oke, dari segi barang, Suzuki Aereo lebih tahan daripada Chevrolet Safira. Lu kalau mau cari mobil yang jarang ke bengkel, lu cari panter, panter. Di Suzuki Panther. Budget 80 juta, masih ada. Nggak diesel, nggak rewel, ya kan? Mirit lagi. Dan, ya cuman ya modelnya lu dapet panter. Lu Chevrolet Safira gila. Lu tau nggak itu nanti cari kaki-kaki suspensi aja, seberapa sulit itu mencarinya nanti? Nah, itu pun kalau ada barangnya ya. Kalau nggak ada barangnya. Lu pernah punya, kan? Dua mobil itu lu pernah punya. Cocok. Kecok. Sprepatnya susah kan? Yang susah, yang Chevrolet ya lebih susah ya? Aereo lebih gampang sih, tapi kadang-kadang nggak ada. Lu hobi banget sih lu pelihara mobil begini. 80 juta tuh banyak, bro. Mobil bagus yang bisa lu beli. Sumpah deh. Dulu kok lebih murah dapet Chevrolet ya? Safiranya paling di 40 juta sih, emang sih. Iya kan? Paling di 40 juta. Kalau Aereo, gocap lah. Iya. Orang masih banyak yang cari memang. Safira, nggak ada. Wahyu Rokim. Menang-mending budget 80-100. CRV Gen 2 Avanza dari segi kenyamanan dan maintenance. Kalau kenyamanan, ya lu cari CRV. Kalau maintenance, ya lu cari Avanza. Karena balik lagi, CRV spare part-nya Honda, stempelnya. Avanza spare part-nya Toyota. Ya kan? Banyak dan murah. Asmit, Vios Gen 1 atau Limo Gen 2 budget 60 juta? Ya Limo lah, Gen 2. 60 juta sih. Limo, Limo Gen 2. Sebenarnya 11-12 ya. Tetapi kalau Limo itu lebih banyak spare part-nya aja sih. Dan lebih gede dikit kan. Cuma kadang-kadang ada lobangnya yang di dashboard ya. 60 juta berarti itu udah tangan ketiga, keempat mungkin ya. Tapi lu boleh cek sih untuk mobil second yang dari Bluebird-Bluebird. Kalau lu dapet barang yang bagus, ya bagus sih biasanya sih. Jadi boleh lah lu cek lah itulah. Oke, mungkin sekian dulu menang-menang episode 8 kali ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami.